Peringatan Hari Ikan Nasional yang ketiga yang jatuh pada tanggal 21 November diperingati pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dengan berbagai rangkaian acara. Di antaranya upacara yang dilaksanakan pada Senin pagi di halaman Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Fahri Umar. Dalam momen ini juga dirangkai dengan penanda tanganan MOU antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dengan pihak swasta yaitu Succovindo. Penanda tanganan MOU ini disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Fahri Umar. Selain upacara, peringatan Hari Ikan Nasional dan Jambori for Ikan tingkat Provinsi Jambi dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti lomba mewarnai siswa SD bertemakan ikan, pameran produk olahan serba ikan, dan berbagai penampilan dari ratusan siswa SD yang mengkampanyikan gerakan masyarakat makan ikan. Dalam acara ini dihadiri langsung Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Ridham Priska, beserta istri dan unsur terkait lainnya. Peringatan Hari Ikan Nasional ini mengangkat tema melalui Hari Ikan Nasional kita dukung kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Saipudin mengatakan bahwa untuk jumlah konsumsi ikan per kapita di Provinsi Jambi baru mencapai 32 persen, di bawah target nasional yang mencapai angka 38 persen. Sementara untuk tahun 2017 mendatang, Provinsi Jambi ditargetkan mengkonsumsi ikan per kapita per tahun mencapai angka 42 persen. Untuk itu akan dilakukan berbagai upaya, salah satunya membuat kawasan gemar ikan di tiap sekolah di Muarujambi. Di tahun 2016 yang lalu, kita selalu membuat gemar ikan. Seperti tadi hari ini ada 400 anak, kita berikan makanan tambahan, terus kita berikan motivasi dan sebagainya. Dan tahun depan kita akan membuat suatu kawasan gemar ikan terpadu. Di setiap sekolah, di Kabupaten Muarujambi, setiap kecamatan satu sekolah kita ambil. Nah ini kita akan mudah untuk menilai peningkatan konsumsi ikan badan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ridam Priskat mengatakan, ke depan dengan program Jambi Tuntas 2021, melalui dinas perikanan dan seluruh stakeholder, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk gemar makan ikan. Karena makan ikan itu sehat, kuat, dan cerdas. Melalui program gemar ikan, juga diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ikan, sehingga mencapai target nasional. Sama-sama kita meng-sosialisasi kepada masyarakat untuk gemar makan ikan. Karena makan ikan itu sehat, makan ikan itu kuat, dan makan ikan itu cerdas. Kita ingin anak-anak Jambi ke depan, anak-anak Jambi yang sehat, yang kuat, dan cerdas. Karena itu harus gemar makan ikan. Dan program makan ikan juga, di samping itu kita akan meningkatkan target pencapaian makan ikan. Kita akan meningkatkan target pencapaian.